Assalamualaikum, Halo Sobat Timnas Project semua. Saya doakan semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Dalam laga uji coba ketiga bagi skuad Garuda Muda selama TC di Korea Selatan, Timnas Indonesia U23 walaupun sudah bermain cukup baik. Namun Timnas harus kalah dengan skor 2-3 oleh klub kasta kedua Liga Korea Daejeon Hana Citizen pada laga uji coba di Daejeon World Cup Stadium, Korea Selatan, Rabu, tanggal 27 April tahun 2022. Dalam pertandingan tersebut, dua gol Indonesia dicetak oleh pemain Persib Bandung Riki Kambuaya mencetak gol di menit 33, dan kemudian dicetak oleh Irfan Jaya menit 76. Sobat Timnas Project, walaupun Timnas Indonesia U23 kalah 2-3 dari Daejeon Hana Citizen, Namun sejatinya permainan Timnas Indonesia U23 mampu merepotkan perlawanan klub Korea tersebut. Beberapa kali pergerakan Riki Kambuaya dan Asnawi serta kawan-kawan lainnya mampu membuat pertahanan lawan terpana kocar kacir. Timnas Indonesia U23 cukup mampu memberikan perlawanan terhadap lawannya. Kedua tim saling bergantian mencetak gol. Karena gigihnya perlawanan Timnas Indonesia U23 yang mengakibatkan kiper lawan melakukan pelanggaran terhadap Asnawi, maka Daejeon Citizen mengakhiri laga dengan 10 orang setelah kipernya di kartu merah. Pertandingan pun ditutup di mana Daejeon Hana Citizen mampu berhasil mengamankan keunggulan 3-2. Menyikapi hasil pertandingan tersebut, Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan menilai bahwa kekalahan ini menjadi pelajaran serta pengalaman berharga bagi Garuda muda menuju SEA Games 2021 mendatang. Kami tetap mengapresiasi perjuangan pemain yang sudah menjalani pemusatan latihan dan uji coba di Korea Selatan selama 2 pekan ini. Saya harap pemain terus fokus, disiplin dan terus berjuang keras apalagi di SEA Games nanti PSSI menargetkan meraih emas. Kata Iryawan di laman resmi PSSI. Setelah uji coba ini pelatih tentu sudah ada pilihan 20 pemain yang akan dibawa ke Vietnam. yang jelas pemain yang terpilih merupakan pilihan pelatih dan PSSI siap mendukung penuh, tambahnya.